selamat menikmati berserta Bapak Kasih PTK SD dan juga Bapak Kasih PTK SMP juga saya hormati Bapak-Ibu Koordinator Wilayah Bidang Perlidikan Kecamatan sekabupaten negeri, juga saya hormati Bapak-Ibu Koordinator Superayon SMP sekabupaten negeri, Bapak-Ibu Kepala Sekolah di Semua Sinjang SD SMP dan juga TK Negeri, sekabupaten negeri, Bapak-Ibu Ketua MKKS dan juga Ketua 3S Kecamatan sekabupaten negeri, juga tak lupa rekan-rekan kami, terima kasih atas pendampingannya, tim pengembang konten Bapak-Ibu Kepala Sekolah Negeri. Langsung ya, untuk ke depan, mungkin 45 menit ke depan ini sampai jam 11, kita akan menyamakan persepsi mengenai surat edaran yang sudah kami sampaikan mengenai periode penilaian agak kredit. Tidak dikarenakan adanya perubahan mengenai tata persuratan, penomeran, sehingga menyebabkan adanya mekanisme perubahan penilaian agak kredit. Jadi untuk menuju substansi, kami bersilakan Ibu Kepala Bidang untuk memberikan sambutan dan kemudian dilanjutkan Pak Kasih PT KSD untuk menjelasan dilanjutkan. Monggo, kami persilahkan Ibu Kepala Bidang terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak-Ibu Pengawas TK, SD, SMP, sekabubatan Wanogiri, yang kami hormati Bapak-Ibu Guru, Kepala Sekolah, khususnya penjeningan-penjeningan yang berniat dan sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti proses penilaian angka kredit untuk menjelang kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2021. Yang kami hormati teman-teman kami, komplit Pak Kasih dari bidang PTK dan para hadirin yang saya tidak bisa sebut satu persatu di Rum Fikon pada siang hari ini. Buji sukur, Alhamdulillah Bapak-Ibu. Di tengah-tengah kesibukan kita, siang hari ini kami dari bidang PTK sengaja menyempatkan, mengagendakan rapat koordinasi bersama dalam rangka membahas mungkin kegalauan, kegamangan, penaksiran di lapangan yang mungkin masih agak bingung setelah kita membuat surat edaran melalui Ibu Kepala Dinas satu hari yang lalu. Tentunya Bapak-Ibu kita semuanya sehat-sehat semua, Alhamdulillah, dan kita terus berharap bahwa kita semuanya terus mendapatkan perlindungan, nikmat sehat tentunya dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita tetap terus bisa menjalankan tugas kita di kapasitasnya masing-masing secara baik, lancar, dan optimal tentunya. Baiklah Bapak-Ibu, waktu kita hanya tinggal 35 menit, kami mohon maaf terlambatnya agak sangat panjang karena tiga agenda yang bersamaan tadi Bapak-Ibu, sekali lagi kami mohon maaf atas kemoloran rapat koordinasi ini. Karena waktu kita hanya 35 menit saja, kita akan fokus saja untuk memberikan penjelasan terkait adanya perubahan periode penilaian angka kredit bagi guru. Bapak-Ibu semuanya, di sini kami akan memberikan satu penjelasan terlebih dahulu, setelah itu kita akan langsung buka tanya-jawab, yang nanti kita akan bersama-sama bisa mendampingi atas pertanyaan dan permintaan kejelasan dari penjeningan semuanya. Baiklah Bapak-Ibu, jadi yang melatar belakangi kenapa bisa dikatakan kok ujuk-uduk mendadak Ibu Kepala Dinas harus memberikan satu edaran yang tentunya bagi teman-teman ada dikotomi merugikan, tidak merugikan, kok dikotomi ini, dan begini, dan begini. Saya akan menyampaikan yang melatar belakanginya terlebih dahulu. Bapak-Ibu, kita sepakat bersama bahwa selama ini, khususnya dua tahun terakhir bagaimana kami dari bijang PTK membersamai terkait dengan angka kredit dan kenaikan pangkat bagi Bapak-Ibu PTK kita, di dalam dua tahun terakhir kita berupaya bahwa menjalankan proses, prosedur sesuai dengan regulasi yang ada. Di sini kami akan tekankan bahwa kami berupaya untuk melalui proses-proses itu mengembalikan sesuai dengan regulasi yang ada. Regulasi yang ada, menikonopo tentunya tidak lain di buku empat. Bapak-Ibu, kita tidak usah ngurang-ngurangi, tidak usah melebih-lebihkan apa yang ada di buku empat. Intinya upaya kami selama ini begitu, Bapak-Ibu. Itu yang menjadi prinsip kita terlebih dahulu. Jadi, jika di lapangan ada hal-hal yang sebenarnya tidak diperlukan, tidak dipersyaratkan di buku empat, ya mestinya itu tidak usah, tidak perlu. Oke, Bapak-Ibu. Sebaliknya, hal-hal yang memang meskipun terlihat tampak gur sepele, tetapi ada kekurangan terkait dengan buku empat, namanya penilaian, ya kita kembalikan, meskipun di perjalanannya atas kebijakan Ibu Kepala Dinas, ada batasan-batasan tertentu yang kita bisa support untuk segera bisa diperbaiki dan ditambahkan oleh guru, maka itu tetap masih ada satu kebijakan-kebijakan. Itu dulu yang perlu kami sampaikan. Kemudian, Bapak-Ibu, yang kedua, mungkin belum lama, baru tiga atau empat hari yang lalu, kantor kita Dinas Pedanka Kabupaten Monogiri mendapatkan hasil, hasil Monef dari Tim Pengawasan Internal Kearsipan dari Dinas Arpusda Kabupaten Monogiri, di mana di sana ada satu temuan yang harus segera ditandaklanjuti, terutama terkait dengan teknis penomoran yang harus tersentra satu pintu yang ada di sekertariat. Kemudian berikutnya, yang ketiga, Bapak-Ibu, kita juga sudah melakukan koordinasi tentunya kepada mitra utama kita, yaitu BKD. Kita sudah mengkoordinasikan terkait adanya perubahan teknis terkait dengan penomoran penetapan angka kredit. Kemudian setelah kita bahas, kita diskusikan, kita rapatkan, maka diputuskan bahwa harus ada satu perubahan terkait dengan periode penilaian angka kredit. Kami sangat paham dan sangat bisa memperkirakan bahwa Bapak-Ibu semuanya tentunya akan ada yang merasa terkorbankan, dirugikan. Karena pada saat pengajuan KP April kemarin dapat apelan, kurang side, ini sudah mempersiapkan, West Nambai tinggal maju, ternyata ada perubahan periode penilaian angka kredit. Yang tadinya sampai 30 Juni, di 1 Juli ditetapkan angka kreditnya, tinggal maju Oktober, saat ini jadi ora iso karena KP Oktobernya menggunakan penetapan angka kredit yang dinilai masa penilaiannya sampai dengan 31 Desember. Kan begitu Bapak-Ibu. Jadi saya sangat memahami kegalauan, kekecewaan dari teman-teman. Karena memang kebijakan ini begitu tiba-tiba. Kemudian yang ketiga Bapak-Ibu, yang melantar belakang kita tadi. Yang ketiga, bahwa ternyata selama ini hasil diskusi dan rapat bersama kita memperhatikan perkembangan-perkembangan dari BKN pula, Bapak-Ibu, dari Pejabat Badan Kepegawaian Negara, Kanrek Jogja, Bapak-Ibu, ternyata kita juga didapati bahwa sesungguhnya kebijakan perubahan penilaian angka kredit ini ya semestinya lah seperti ini, Bapak-Ibu. Karena apa? Karena periode penilaian sampai dengan 30 Juni, kok langsung 1 Juni ditetapkan, 1 Julinya ditetapkan, itu dinilai tidak logis, tidak wajar. Yang dinilai saja sampai dengan 30 Juni, kok 1 Juli sudah ditetapkan, kan? Maksudnya, itu Bapak-Ibu. Jadi perubahan kebijakan terkait masa penilaian ini tidak semata-mata berkarena masalah teknis penomoran, tidak. Tetapi lebih dari itu. Maksudnya, Bapak-Ibu, itu tiga hal yang mendasari. Kemudian, konkretnya, Bapak-Ibu, sesuai surat kita, konkretnya, yang biasanya dikakai Oktober, masa penilaian angka kreditnya sampai 30 Juni, tidak menikmati, tetapi masa penilaiannya hanya sampai 31 Desember tahun mula wingi. Nah, terus yang wingi itu apelan, yang wiskadung nyiap-nyapnya tinggal Oktober kebie, kan? Nah, itu Bapak-Ibu tetap diajukan, tetap dinilai, tetapi itu dipakai untuk kenaikan pangkat April 2022. Sehingga penjeningan tadi merasa dirugikan karena memang mundur satu periode lagi, kan? Bapak-Ibu, kemudian yang kedua, jika pada saat PAK tahunan sudah cukup untuk mau maju di Oktober, tidak punya apelan, sudah cukup, terus beripun. Kan begitu pertanyaan berikutnya. Nah, sesuai surat kami, Bapak-Ibu, maka penetapan angka kredit tahunan menikah bisa diajukan perbaikan atau revisi. Itu yang bisa maju Oktober, kemudian tinggal nambahi dokumen terkait kepegawaiannya. Nah, ngerti-ngerti, itu prinsipnya. Kemudian yang periode satunya lagi otomatis sama. Yang April, masa penilaiannya berarti sampai dengan 30 duni. Yang Oktober nanti, 31 Desember kemarin, begitu. Intinya itu, mungkin cukup di situ dulu, karena sekali lagi fokus kita hanya sampai di situ. Saya mohon tidak melebar kemana-mana dulu, karena waktu kita sangat terbatas. Bapak-Ibu, itu yang jelas kita sepakat, iya, kembali ke buku 4. Semuanya pengen kembali ke buku 4. Maka, di lapangan tidak boleh ada yang dilebih-lebihkan. Yang kurang-kurang, ya ini, Bapak-Ibu guru memang harus membaca sendiri buku 4 itu. Setelah menikuti pengembangan diri, setelah memiliki hasil karya ABCD untuk maju ke penilaian, yang harus baca sendiri di buku 4 dokumen-dokumen administratif apa yang harus dilengkapi. Kan ngatan mesin ponge, gitu. Saya rasa cukup dulu, Bapak-Ibu. Waktu selanjutnya, saya aturkan Mas Banu. Kita akan langsung masuk ke tanya-jawab, dan kita secara panel bersama-sama akan menjadikan sampai dengan kembali. Terima kasih, Ibu Kepala Bidang, PTK, yang sudah memberikan penjelasan. Saya kira sudah diselesaikan mengenai surat pergedaran yang sudah kita kirimkan tentang periode penilaian layak-layak. Ada pun di ruang chat, ini kita lihat ada di ruang chat ada yang bertanya-tanya mengenai celengan-celengan nilai. Apakah bisa dinilaikan? Contoh yang misalnya ini, kita buka contoh pertanyaan yang terakhirnya. Periode April mengajukan PAK keempat B, mendapatkan apelan dan mengajukan lagi periode April 2021 revisi. Kemudian, dikabarkan lolos, kok berubah, dapat apelan, rencana periode 2021 mengajukan lagi. Ini intinya tentang nilai juga celengan. Kemudian dari Pak Srihart, izin bertanya, dalam PAK Tahunan 2020 sudah memisaharat untuk dipertimbangkan naik pangkat berikutnya. Kemudian, mendapatkan PIKI pada bulan April. Apakah nilai PIKI-nya bisa untuk celengan naik pangkat berikutnya? Ini rata-rata pertanyaan seperti ini. Mohon untuk kejelasan, Pak Panim atau Pak Tarmamu. Ini karena kemarin untuk PAK Tahunannya SD lain dengan TK dan SMP, kalau SD Tahunan tidak memiliki PIKI, dan mereka teman-teman di SD sudah mendapat Tahunan hanya menilaikan PIB saja. Keputusannya atau konsekuensinya dari kami atau yang harus diterima dengan perubahan masa periode penilaian KP Oktober, kemarin di surat sudah kami jelaskan bahwa bagi teman-teman yang memiliki produk PKB tahun 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 yang tidak bisa dinilaikan di PAK Tahunan ataupun di KP atau belum pernah dinilaikan di KP, nanti bisa dinilaikan dalam KP Oktober 2021 ini. Jadi nilai nanti PKB yang, maksudnya lolos, yang memiliki syarat buku 4, nanti akan ditambahkan ke PAK Tahunan 2020 teman-teman kemarin. Jadi tidak perlu khawatir. Jadi pada intinya apa yang sudah di nanti kakek bukapit tadi, sebenarnya memang hanya perubahan periode saja. Tetap nilai-nilainya tidak akan hilang. Jadi kalau untuk nilai yang diperoleh teman-teman satu semester ini untuk semua ya, TKS, B, SMP, Pak, mau ya. Ini nanti tetap akan bisa dinilai di KP April 2022. Karena nanti untuk KP April 2022, teman-teman kan sudah punya PAK Tahunan 2020 dan yang KP April nilainya, atau periodenya juga sampai dengan 31 Desember 2020. Jadi nanti bisa dinilaikan untuk periode berikutnya, 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2021 di KP April 2022. Mungkin ini yang bisa saya tekankan lagi untuk teman-teman di daerah, bagi teman-teman khususnya SD yang kemarin tidak bisa menilaikan PKB di Tahunan, bisa dinilaikan di KP Oktober ini nanti masuk ke PAK Tahunan teman-teman. Mungkin itu dulu Mas Banu yang perlu saya tekankan. Terima kasih. Baik, jadi misalnya di PAK Tahunan sudah memenuhi, TKS sudah bisa direkomendasi untuk naik pangkat, berarti tidak perlu dinilai lagi, langsung hanya pemberkasan untuk kemudian diajukan naik pangkat. Begitu ya Pak Bania? Kalau yang sudah menuhi syarat ya tinggal diajukan. Kemarin tim penilai juga sudah bertanya di grup, apakah nanti mengajukan dupaknya atau dokumen kepedewaan? Kalau PAK Tahunannya itu sudah memenuhi syarat ya dari TK atau SMP, kalau SD kemungkinan yang tanpa menilaikan PIKI, itu nanti bisa langsung ngumpul ke dokumen kepedewaan ya Pak. Jadi tidak perlu numpuk dupak lagi untuk meringankan teman-teman. Dan mungkin yang teman-teman yang sudah mengumpulkan untuk KP Oktober yang menilaikan 1 Januari sampai 30 Juni 2021, kalau sudah dikumpulkan di Korwil atau di sekolah, kalau memang tidak hilang, di situs dulu tidak apa-apa. Nanti di KP April nanti bisa dikumpulkan. Dari tim sekretaria kemarin, Bu Kapit, kalian atur bahwa nanti setelah KP Oktober nanti selesai, kemungkinan tidak banyak, kita langsung mengeluarkan edaran KP April 2022. Jadi mungkin setelah Juni-Juli, mungkin Agustus atau September, kita nanti akan mengeluarkan edaran KP April. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir dan tetap tenang bahwa PIKI ataupun celengan-celengan modalnya itu tidak akan hilang, tetap akan dinilai dan ditempatkan sesuai periode PAK yang dinilaikan. Entah nanti 1 sampai 30 Juni 2021 atau nanti ikutnya yang 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2021. Demikian Mas Bani. Terima kasih Pak Bani. Berikut ke Pak Tarmo. Ada pertanyaan khusus untuk Pak Tarmo. Apabila kita sudah naik pangkat, nilai PD dan PI, atau PI ya, atau KI ya. Kalau sisa, apakah bisa dinilai PAK tahunan lagi atau KP berikutnya? Atau hilang? Kembali 0. Pertanyaan dari Ibu Lilis. Pak Tarmo, mohon dijawab. Dan juga menambahkan penjelasan dari Pak Pani pada kali ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Langsung Mas Banu yang menghormati Ibu Kepala Bidang dan kawan-kawan kasih termasuk peserta diskusi. Yang pertama, penjelasan Mas Pani sudah jelas sekali. Tidak perlu kami ulang. Kemudian yang jelas, Bapak Ibu semuanya jangan khawatir bahwa hasil PKB Pancaringan, PD, PIKI itu tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang hilang. Hanya masa penerbitan risk kenaikan pangkat yang berubah. Karena ada regulasi yang baru tadi. Jadi, kemudian yang kedua, terkait dengan ini ada pertanyaan, di masa pandemi apakah boleh menilikan PTK? Baru kami sampaikan bahwa untuk PTK tidak bisa dilakukan pada masa pandemi. Karena Bapak Ibu tidak bisa ketemu dengan anak secara langsung. Intinya itu. Kemudian, untuk penelitian bisa dari penelitian yang lain. Misalnya ada penelitian, mungkin komparatif, ada mungkin deskriptif, atau penelitian eksperimen, atau research and development, dan sebagainya. Jadi, yang tidak melibatkan siswa secara langsung, bertemu tatap muka, itu bisa dilakukan. Jadi, itu nanti juga akan menggantikan PTK. Mengapa kalau PTK? Karena PTK itu adalah penelitian yang paling mudah, karena Bapak Ibu setiap hari melakukan dan bisa bertatap muka sekaligus pelaksanaan kegiatan itu. Jadi, intinya PTK masa pandemi digantikan dengan penelitian yang lain. Kemudian, ada pertanyaan yang berikutnya. Untuk PTK yang dibuat tahun 2018, 2019, dan 2019, 2020, manakala ini adalah ada apelan, dan apelan itu mensyaratkan apa, maka itu nanti bisa untuk dinilikan kembali dengan caratan, syarat-syarat apelan itu nanti dipenuhi. Tetapi, kalau baru, kalau baru itu nanti bisa masuk kadali warso, karena kita sudah melaksanakan penilaian tahunan, kecuali kalau yang SD, di tahunan kan tidak ada penilaian PIKI. Itu nanti bisa dinilikan mungkin yang 2019-2020-nya. Terus, untuk jurnal terbit tahun 2020 dan 2021, manakala itu belum dinilikan, itu nanti bisa untuk bisa dinilikan. Yang jelas, kalau itu nanti sudah melewati masa tahunnya, itu nanti yang jelas harus ada surat keterangan dari kepala sekolah bahwa hasil karya panjuran ini belum pernah dinilikan karena, misalnya jurnal terbit, terlambat, atau datanya terlambat, termasuk sertifikat nanti sudah mengembangkan. Yang penting ada surat keterangan dari kepala sekolah, alasannya apa. Itu beberapa pertanyaan yang sudah kami jawab. Kemudian untuk PD yang sudah didapatkan, manakala PD itu belum melampaui, ya kenaikan pangkat, itu masih bisa diberhitungkan. Walaupun sudah cukup, misalnya PD 4 atau 3, sudah cukup, Bapak-Ibu mendapatkan nilai 8, itu nanti akan diperhitungkan di nilai kumulatif. Dan secara minimal 4 atau 3 sudah terpenuhi. Jadi semua yang sudah dinilai dalam PAK, itu tidak ada yang hilang. Demikian Mas Banu, beberapa tanggapan kami kepada Bapak-Ibu semuanya. Terima kasih Pak Termo, Pak Ibu Kabin. Jadi karena perubahan ini saya kira tidak ada yang dilegihkan. Hanya masalah waktu saja. Karena ada perubahan seperti ini, Bapak dan Ibu terasa kok seperti ini. Bagaimana nanti ke depan nilainya. untuk menuju menyamakan persepsi. Perlu interaksi barangkali, dari penjelasan yang sudah disampaikan. Masih ada waktu, masih ada waktu 10 menit. Tanya jawab langsung, silakan. Silakan raise hand. Bapak dan Ibu yang ingin bertanya langsung barangkali. Untuk yang sudah menuliskan, kami jawabkan terima kasih. Dan saya kira sudah terjawab semuanya. Namun, jika Bapak dan Ibu menghendaki bertanya langsung. Selain dari masalah penilaian yang tadi, dalam sekuk masih dalam perubahan masa penilaian ini, kami persilahkan. Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah dan guru yang berbahagia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari SP1 Pule Jatisrono. Saya kan masih punya PTK yang sebelum saya milikan tahun 2019. Bagaimana itu kalau saya hari bulan ini mau maju, mau KP, ini bisa dinilikan enggak itu yang PTK tahun 2019 itu? Baik, terima kasih Ibu Asma. Akan dijawab kemudian. Kemudian tadi ada yang raise hand. Selain Ibu Siti Asma, satu lagi Ibu Karni SPD. Kami persilahkan. Silahkan menyalakan mikrofon dan langsung bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ini mewakili Ibu Karni dari SD Negeri 2 Mojernos Darjo. Mungkin pertanyaan saya hampir mirip dengan pertanyaan dari Ibu tadi. Tetapi begini untuk PTK yang belum dinilikan. Sebenarnya kemarin mau dinilikan apak, apa namanya, apak tahunan tapi kan ketentuannya tidak bisa harus ketika KP. Ini PTK ini tahunnya itu tahun 2020 cuman kegiatan pembelajarannya itu masih tatap muka, yaitu bulan Januari sampai Maret. Sedangkan kita tidak PTM itu mungkin April itu, Pak. Apa itu bisa kita pelajaran karena ini PTK sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak yang dari SD Negeri 2 Mojernos Darjo. Satu lagi yang tadi, Raisen, tidak jadi. Ibu Karyam. Halo, halo. Halo, salam lagi. Yang Raisen ini tadi. Oke, silahkan Pak. Ibu Karyam ini ya. Oh, bukan. Ibu Karyam dulu yang Raisen. Ibu Dwi Widayanti atau mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi, Pak, dari SD Negeri 3 Ganjatan Selopiri. Maaf, tadi terlempar, jadi tertinggal untuk penjelasannya tentang apelan. Saya punya apel PTK tahun 2019. Halo. Ya, mohon maaf. Ibu Dwi Widayanti lebih dulu ya, Bapak yang terima untuk mematikan mikrofon terlebih dahulu. Silahkan Bu Dwi Widayanti untuk diteruskan. Ya, saya punya apelan tahun 2019. Kemudian ini saya mau maju KP. Apelannya PTK. Nah, itu saya majunya kapan ya? Saya punya apelan untuk PTK. Dan saya punya pengembangan diri di Kelat itu pada bulan Januari dan Maret. Nah, itu saya majunya kapan gitu, Pak? Karena tadi terlempar, saya tertinggal untuk penjelasannya. Matanun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mempersikat waktu ketiga penanya ya, kurang lebih mengenai PIKI. Mohon untuk penjelasan, Pak Tarmo, Pak Pani. Langsung ke Mas Banu. Tadi sudah saya putarakan, saya jelaskan. PIKI yang belum dinilaikan di tahun 2020 sampai 31 Desember 2020 bisa diajukan untuk KP ini. Tadi Pak Tarmo juga menjelaskan tambahan, asalkan ada keterangan dari atasannya dalam hal ini KS bagi guru. Nanti kalau untuk kepala dindas nanti dari KS-KS yang memiliki PIKI yang belum dinilaikan. Nanti bisa diajukan, itu jelas ya. Satu, kemudian tadi apelannya PTK tadi di masa sebelum pandemi, jadi bisa dinilaikan juga. Juga nanti diberikan keterangan memang belum pernah dinilaikan. Tadi yang terakhir, apelannya 2019, seharusnya itu 2020 sudah bisa dinilaikan, diajukan, diperbaiki. Monggo saja, nanti diajukan juga nanti ada keterangan, surat dari atasannya bahwa PTK tersebut memang sudah direvisi ya Pak Mo. Dan nanti akan diajukan kembali. Terus kemudian untuk PD-nya di atas 1 Januari sampai 30 Juni 21 ini nanti, tetap nanti akan dinilai, tapi nanti masuk periode KP April 2022. Demikian Mas Banu penjelasan saya. Mungkin Pak Mo mau nambah lagi? Silakan Pak. Masih ada waktu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Agak tergesa-gesa jawabnya, tapi nggak masalah ya, masih ada waktu. Kami menambahkan kepada Bapak-Ibu semuanya yang bertanya, ini saya sudah menyebutkan nama. Jadi untuk PTK yang Januari-Maret 2020, sebelum PDJ, Bapak-Ibu bisa tetap ngeteswa, itu bisa dibuat PTK-nya. Bukan kematir. Kan tinggal nanti untuk April, Mei mungkin membuat laporan, jadi tidak memuatkan anak, nggak apa-apa, karena jatah sudah didapatkan. Kemudian yang kedua, perbedaan apelan PTK. Selama itu belum diperbaiki, kemudian saat ini baru memperbaiki, nanti yang penting ada surat keterangan dari kepala sekolah, itu nanti bisa dimilai kembali. Yang jelas, harus dilampiri surat apelan yang dilegalisir, kemudian dilampiri surat keterangan dari kepala sekolah bahwa PTK ini selesai diperbaiki tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Dan ini belum pernah dimilai kembali. Seperti ini ada pertanyaan lagi, kami sambungkan ya Mas Banu, ya dicat ya. KPKG itu yang dimilai hanya satu tahun, nah yang 100 meter bagaimana kok tidak bisa dimilai? Ini perlu kami sampaikan Bapak-Ibu, untuk pembelajaran, itu yang bisa dimilai hanya satu tahun. Kalau kurang satu tahun, itu nanti tidak dimilai. Nah, apakah saya rugi? Tidak. Itu nanti dilihat masa penetapan angka kredit. Sehingga itu nanti diberhitungkan, jadi menghitungnya dari penetapan angka kredit, bukan dari kenaikan pangkatnya, bukan dari SK kenaikan pangkatnya. Sehingga nanti nyambung terus. Karena apa? PAK tidak boleh putus. PAK tidak boleh putus. Maka harus nyambung terus. Kapan penetapannya itu nanti akan tersambung dengan BAKAM berikutnya. Gitu. Jadi, untuk pembelajaran tidak akan hilang. Ini tambahan dari, karena seperti itu Mas Banu dan teman-teman semuanya, monggok nanti untuk kita tersambah lagi. Terima kasih. Baik Pak Tormo. Satu lagi, barangkali dampaknya nanti dengan menyusun SKP yang ke depan, bagaimana Pak Tormo mungkin perlu diantisipasi juga? Kalau SKP nanti nunggu edaran dari BKD Mawar, Mas Banu, karena kita khususnya ke periode penelian saja, nanti kita ada waktu lagi untuk webinar tentang SKP lagi, karena ada penjelasan lagi. Oke, terima kasih. Saya kira cukup jelasnya, sudah jam 10, lebih 58 menit. Saya kira sudah tercapai tujuan dari pertemuan kita pada siang hari ini, yang menyamakan persepsi mengenai sulat edaran mengenai periode penilaian angka kredit. Saya kira sudah tidak ada pertanyaan lagi, cukup jelas. Begitu mohon izin Bu Kapit untuk memberikan kuasa eksternya teman-teman. Terima kasih. Jadi demikian ya Bapak Ibu, karena kali ini memang kita sepakat untuk fokus terkait dengan adanya perubahan penilaian masa, penilaian angka kredit. Saya rasa sudah cukup tadi, Alhamdulillah dari penjangan semuanya sudah aktif untuk bertanya dan mengkonfirmasi perihal itu. Mungkin kami tidak perlu mengulangi lagi, khususnya yang terkait dengan kebijakan yang satu hari lalu sudah kita sampaikan kepada penjangan semuanya. Kemudian yang berikutnya, tentunya sesuai dengan surat kita yang lama, yang 16 April, nanti teman-teman dari Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit akan menunggu sesuai jadwal yang sudah kita berikan, dokumen-dokumen-dokumen usulan dari penjangan semuanya sesuai dengan jadwal yang ada. Mungkin itu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, mungkin di sini kami akan ulang, kami sampaikan kembali bahwa sesungguhnya terkait penilaian angka kredit ini bagi kita semuanya bukan yang hal yang baru. Kalau bicara dasar, regulasi, bicara buku 4, edisi revisi, ya itulah pegangan kita yang sampai saat ini harus kita pegang. Kalau bicara aturannya WSUW, bukan baru lagi bagi kita, EWD ini di setiap masa penilaian masih ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, kita sharingkan, karena masih banyak sekali saya yakin beda-beda penafsiran dan sebagainya, ya ini kita maknai positif bahwa memang dinamika khususnya di dalam PKB, PIKI, dan sebagainya, dan sebagainya dari guru memang sangat dinamis. Tetapi sekali lagi dalam konteks penilaian angka kredit, kita sepakat kembali kepada buku 4 edisi yang revisi. Kemudian juga terkait dengan, tadi yang sudah disinggung Pak Tarmo dan Pak Fani, khususnya terkait dengan kegiatan-kegiatan PKB yang menyangkut pelaksanaan di masa PJJ, di masa pandemi. Kalau tadi disinggung terkait dengan PTK, mungkin di sini juga saya akan sampaikan bahwa Bapak-Ibu yang satu tahun terakhir mengikuti pengembangan diri terkait dengan pemanfaatan teknologi misalnya. Nah ini juga mungkin sesuatu yang baru, tetapi Bapak-Ibu saya minta tetap bersemangat untuk bisa mengajukan itu, untuk bisa dilakukan penilaian oleh tim penilai. Jadi kami dari tim penilai pun juga sudah mempersiapkan diri untuk menerima usulan penilaian atas karya-karya guru di masa pandemi terkait dengan karya-karya yang sifatnya menyangkut dengan teknologi, Bapak-Ibu. Karena ini tentunya bagi tim penilai juga harus konsen mempersiapkan diri terkait itu. Mungkin itu Bapak-Ibu, kemudian sebelum saya akhiri kami juga nyicil menyampaikan bahwa kita ke depan saat ini sedang mempersiapkan terkait dengan pemanfaatan atau penggunaan model sertifikat yang tidak konvensional lagi, Bapak-Ibu. Tim kami saat ini sedang mempersiapkan yang namanya e-sertifikat, Bapak-Ibu. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita semuanya harus mempersiapkan diri, Bapak-Ibu. Jadi bagi para pengurus KKG, MGMP, panitia-panitia pelaksana pelatihan, mulai berakhirnya kegiatan-kegiatan kolektif nanti khususnya yang mungkin diakhiri paling cepat bulan Agus atau September, kita akan mulai dengan penggunaan e-sertifikat, Bapak-Ibu. Jadi tidak ada lagi keluhan, minta asman ke dinas, akeh banget, nge-printnya akeh banget, kandel-kandel, itu tidak ada lagi. Dan bagaimanapun jalannya, kita harus menyambut kebijakan itu dengan sukacita dan dengan semangat untuk tetap mencoba. Nah, ngantin ya Bapak-Ibu, itu yang sementara kami sampaikan, tentunya di lain waktu kami akan mensosialisasikan lebih detail lagi, khusus menyangkut rencana pemanfaatan atau pemakaian penggunaan e-sertifikat. Itu, kemudian yang terakhir, mungkin di sini ada Pak Pengawas, ada Bapak-Ibu Kepala Sekolah, dan guru-guru semuanya. Sekali lagi, semangat kembali ke buku empat. Harus kita maknai dan kita pahami bersama, bahwa sesuatu yang tidak diatur, yang tidak diperlukan, ya sudah tidak perlu, Bapak-Ibu. Mungkin itu yang kami ulang kembali, karena beberapa informasi dari berkas-berkas yang disiapkan dan masih diopeni oleh teman-teman sekretariat tim penilai angka kredit, masih didapati rekomendasi-rekomendasi yang sebenarnya itu tidak diperlukan lagi sesuai dengan buku empat. Itu, Bapak-Ibu, yang perlu kami sampaikan. Matur suon, karena waktunya sudah pas, kita semuanya harus resensi pulang, ya Bapak-Ibu. Mungkin penutup dari kami seperti itu. Setelah ini tentunya melalui Pak Kasih, melalui grup-grup, tetap kita terbuka untuk melakukan sharing-sharing terkait dengan penilaian angka kredit GTK kita. Matur suon, salam sehat, sukses untuk kita semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirukala, Mbak Bilai Taufik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan kita untuk menyamakan persepsi yang mengenai perubahan periode yang tadi sudah diselaskan. Sekarang saya mengucapkan terima kasih. Karena waktu sudah jam sebelumnya, kami mengingatkan kepada Bapak-Ibu untuk absen pulang. Dan kemudian dipersilahkan untuk meninggalkan room chat ini, room pecon dengan tombol live event. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.